Persibandung berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 di pekan ke-26 Liga 1 2022-2023. Gus Matawa yang Persibandung ke gawang Arema FC diceta oleh sayang gelandang tim nasi Indonesia yaitu Maklok di menit ke-66. Kartaker Arema FC yaitu Ibu Tugede mengakui kualitas dari Persibandung. Namun Ibu Tugede juga mengapresiasi perjuangan Arema FC yang tak mau kalah dari Persibandung. Terutama di babak pertama, Arema FC terus-terusan menekan Persibandung. Terutama di babak pertama, Ibu Tugede sangat senang dengan penampilan Arema FC yang terus-terusan menekan Persibandung. Namun sayangnya Dave Fortuna lebih berpihak pada Persibandung ketimbang Arema FC. Kedatian demikian Ibu Tugede sangat menyayangkan beberapa pemain Persibandung yang dinilai tidak melakukan fair play. Tepatnya setelah Persibandung unggul 1-0 dari Arema FC di babak kedua. Beberapa pemain Persibandung sengaja mengulur-mulur waktu dengan tiduran atau rebahan di tengah lapangan. Ya akhirnya banyak waktu Arema FC yang terbuang sia-sia hanya karena pemain Persibandung yang rebahan. Ibu Tugede berharap Persibandung bisa melakukan pertandingan fair play pada pertandingan selanjutnya.